Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sobat dolan wisata semua Kembali lagi nih bersama saya Zainal Abi Nah kali ini Kita akan berjalan-jalan Di daerah Desa An Mewek Sampai ke daerah kunjung ya Karena disini akan ada Suatu tempat yang Pastinya menarik ya Untuk kita kunjungi ya Oke sobat dolan wisata Nah kita ini mengapali dari depan Perpustakaan umum Di Kabupaten Burbalingga ya Atau disebelahnya Sebuah SMP Negeri 4 Burbalingga ya Ini Nah Kita ini akan jalan-jalan Di sekitar daerah sini ya Nanti kita akan Menuju ke Sebuah masjid yang Bagus ya Di daerah Bojong Di Kabupaten Burbalingga Pasinya Nah Perjalan-jalan di daerah Sekitar sini Ternyata Banyak kuliner ya Yang bisa kita lewati ya Seperti tadi Ada bakso Ada rumah makan Pasto ibu tadi Dan di sekelilingnya Juga Banyak ya Toko-toko yang terlihat Saat kita Berjalan-jalan Di daerah Sekitar Desa ini ya Nah itu Di depan sana Ada sebuah Perempatan Merak ya Sebuah Perempatan Lampung Merah Di daerah Merak ya Dan nanti kita akan Ambil arah Belok kiri ya Seperti ini Karena kita akan Menuju Ke Desa Bojong Di Kabupaten Burbalingga Nah Sobat dolan Misata Jalanan ini Adalah Jalanan utama ya Jadi Pastinya Jalanannya Cukup bagus Dan karena ini Di siang hari ya Jadi Jalannya Tidak Begitu ramai ya Mungkin kalau Dibagi hari itu Sangat ramai sekali ya Nah Ini adalah Masjid Bayitur Rahman Yang ada di Desa Bojong Keupaten Burbalingga Kira-kira Seperti apa ya Penampilan Dari Masjid Bayitur Rahman Ini Yang ada Di Sekitar Jalanan Desa Bojong Yang akan Menuju ke Daerah Melak Nah Terlihat ya Dari samping saja Masjidnya Sudah terlihat Bagus ya Nah Sekarang Kita akan Menuju Ke Depan Masjid Bayitur Rahman Ini ya Masjid Bayitur Rahman Ini Diri Desain Seperti ini Dengan Warna Putih Dan Hijau Yang menjadi Ciri khas Dari Masjid Bayitur Rahman Ini Sehingga Masjidnya Terlihat Bagus Dan Indah Nah Setelah Kita dari Masjid Bayitur Rahman Di Desa Bojong Ini Nanti Kita juga Akan Menuju Ke Sebuah Masjid Yang sangat unik Ya Di Daerah Bojong Juga Ya Nah Itu Ada Sebuah Gang Ya Nanti Kita akan Menuju Ke Gang Ini Nah Ini Adalah Gang Yang akan Menuju Ke Desa Bojong Ya Nah Ternyata Disini Terdapat Sebuah Patung Lele Disitu Nah Saat Kita Berjalan Jalan Di Sekitar Daerah Bojong Ini Di Depan Sana Juga Terdapat Sebuah Fabrik Ya Sebuah Fabrik Ramput Palsu Ya Pastinya Karena Memang Putba Lingga Terkenal Dengan Ramput Palsu Dan Di Daerah Bojong Ini Terdapat Salah Satu Fabrik Rambut Palsu Terbesar Ya Di Purbalingga Ini Nah Ini Kita Melewati HD Negeri Dua Bojong Ya Nah Terlihat Ya Itu Di depan Adalah Sebuah PT Rambut Palsu Yang Ada Di Purbalingga Ya Salah Satunya Yang Yang Ada Di Daerah Bojong Ini Namanya Adalah PT Sungcang Indonesia Nah PT Sungcang Indonesia Ini Ada Di Daerah Bojong Dan Juga Kalau Dari Depan Itu Di Sekitar Daerah Merek Ya Ini Adalah Pintu Belakangnya Ya Jadi Kalau Mau Lihat Bagian Belakang Bisa Lewat Sini Ya Namun Kalau Dari Daerah Depan Kalian Bisa Lewat Toyareka Atau Dari Arah Merek Tadi Ya Nah Seberi Oleh Misata Semua Sekarang Kita Akan Berjalan Jalan Di Daerah Sekitar Sini Ya Jalanannya Memang Tidak Terlalu Mulus Ya Namun Karena Emang Ini Daerah Perisahan Jadi Jalanannya Juga Terlalu Luas Ya Namun Disini Pastinya Akan Ada Suatu Tempat Yang Indah Dan Bagus Untuk Kita Kunjungi Saat Kita Berjalan Di Nah Seberi Dalam Wisata Semua Ini Kita Berjalan Jalan Di Siang Hari Jadi Suatannya Juga Artinya Tarik Dan Juga Jelas Dilihat Pemandangan Di Sekitar Area Jalanan Ini Nah Ini Adalah Kapura Yang Juga Desa Bojong Nah Kita Akan Mengikuti Jalanan Di Sekitar Sini Karena Disini Juga Pastinya Akan Ada Suatu Tempat Yang Menarik Dari Mulai Bangunan Jalanan Dan Pastinya Nanti Kita Akan Menemukan Sebuah Masjid Yang Bagus Di Daerah Bojong Kabupaten Purbalingga Nah Ini Juga Ada Masjid Bagus Yaitu Masjid Al-Ihsan Yang Ada Di Daerah Bojong Itu Didominasi Dengan Warna Hijau Nah Tidak Jauh Dari Masjid Al-Ihsan Tadi Ternyata Terdapat Sebuah Bangunan Masjid Yang Cukup Unik Di Daerah Pujung Ini Karena Masjid Itu Bentuknya Menyerupai Sebuah Kaabah Nah Itu Terlihat Sebuah Masjid Yang Seperti Kaabah Ini 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 Salah Satu Masjid Terunik Yang Ada Di Purbalingga Khususnya Desa Bojong Kabupaten Purbalingga Provinsi Jepatengah Negara Indonesia Pastinya Nah Seperti Ini Tampilan Dari Depan Di Masjid Yang Berbentuk Kabah Yang Ada Di Daerah Bojong Kabupaten Purbalingga Nah Setelah Kita Dari Masjid Yang Seperti Kaabah Ini Kita Akan Lanjut Lagi Ya Karena Ini Adalah Jalan Perbatasan Yang Akan Menuju Ke Desa Toyareka Juga Ya Karena Di Depan Sana Terdapat Sebuah Pertigaan Yang Kalau Kesebelah Kanan Itu Menuju Ke Sebuah Toyareka Sebelah Kiri Menuju Ke Jalan Raya Besar Ya Oke Sobat Dalam Misata Semua Terima Kasih Ya Karena Telah Setia Menonton Video Saya Dan Sampai Jumpa Lagi Di Video Berikut Ya Da Tadam Tadam Tadam